Polisi ringkus tiga orang pengedar narkoba jenis sabu dari tangan ketiga pelaku petugas mengamankan barang bukti sabu siap edar dan uang hasil penjualan barang haram tersebut. Satuan narkoba pelaras Labuan Batu kembali meringkus tiga orang pengedar narkoba jenis sabu di tiga lokasi yang berbeda. Dari tangan para tersangka petugas mengamankan sabu seberat 100,26 gram, uang tunai senilai Rp2.800.000 hasil penjualan, dan beberapa lembar kuitansi berisikan transaksi narkoba. Ketiga tersangka masing-masing JS warga Padang Bulan Labuan Batu, WR dan ST keduanya warga Kampung Rakyat Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara. Dari tangan para pengedar ini petugas berhasil menyita sabu seberat 100,26 gram, uang tunai, dan beberapa kuitansi berisikan transaksi penjualan narkotika. Pengungkapan peredaran narkoba ini dilakukan atas aduan masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Labuan Batu Selatan Perangi Narkoba atau GMLSPN. Polaris Labuan Batu AKBP Denny Kurniawan menjelaskan pihaknya kembali meringkus tiga orang pelaku pengedar narkoba jenis sabu yang kerap meresahkan masyarakat di tiga lokasi yang berbeda. Ketiga tersangka kini terpaksa mendekam di sel tahanan Polaris Labuan Batu dan dijerat dengan pasal 114 Subsider 112 dari Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara. Pintansi ini salah satu bukti seratus lima barang dari jenis pada orang lain. Berita hukumannya pada siapa, berapa jenis banyak, berapa rupiannya. Nah ini kita juga masih dalam penegara terhadap orang-orang yang kita tiga. Dua, Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara. Ini kita mengamankan, mengekspos tiga orang tersangka kasus narkotika jenis sabu-sabu. Dari tiga orang tersebut, diamankan di ketika pilihan berbeda. Dengan barang bukti yang terbesar dari tersangka tersama GS yaitu 111,6 gram. Ini juga ada beberapa tersangka lainnya. Dari tersangka lainnya, termasuk kita juga temukan kutasi, kutasi terat lima uang, terat lima barang dari tersangka pada orang lain. Ini yang itu sudah bantuan pengembangan, informasikan bahwa kita akan melakukan penjaga terhadap orang yang masih bermain-main dengan laporan kita. Informasikan bahwa ini leban batu raya di pemerintah. Dari Labuan Batu, Sematera Utara, Tim Liputan BNews TV.